Intro Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo, senang sekali ketemu dengan Anda semua. Tentunya GoHealthy selalu memberikan Anda solusi untuk hidup sehat. Mari pemirsa, sama-sama kita perjuangkan hidup kita, terutama kesehatan kita. Memang berat, tapi dengan solusi dari GoHealthy, pasti kita bisa. Oke, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan, akan memberikan, menjelaskan semua solusi hari ini. Ada Mas Boyke dan Mas Turman. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Mas Turman. Salam sehat. Buat pemirsa juga, jangan lupa bahagia. Dan tidak hanya praktisi kesehatan, ada juga narasumber yang akan memberikan kita motivasi, semangat untuk hidup sehat. Dan mereka sudah menggunakan teknologi laser. Ini dia Ibu Kuswati dan Mbak Kiki. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Ibu Kuswati, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Sehat ya. Senang, aman, nyaman. Biki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. By the way, tahu dari mana teknologi laser ini? Dari TV juga, terus kita baca-baca gitu. Terus akhirnya karena kita merasa kayaknya cocok nih, kita jadi butuh gitu untuk kesehatan saya gitu. Jadi saya beli aja gitu. Mari kita lihat perbaikan kondisi kesehatannya dengan teknologi laser. Kuswati. Saya takutkan itu komplikasi ke jantung dan ke organ-organ yang lain. Untuk itulah, ia langsung bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya dan juga rutin kontrol ke dokter. Dan untuk membantu mengendalikan gula darahnya yang tinggi, Kuswati juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhamdulillah, terima kasih dokter laser telah membantu saya untuk memulihkan kesehatan saya. Saya jadi semangat gitu, jadi tidak khawatir lagi. Ibu Kuswati, setelah memakai teknologi laser, yang tadi dibeli, lihat di TV, sekarang kondisi gula darahnya bagaimana? Ya, di bawah 200. Di bawah 200? Aduh, kembali dari 400. 416. 416 menjadi angka normal sekitar 200. Yang dulu-dulunya nih Ibu, waktu namanya tidur, namanya orang kecing manis, pasti ada keram-keram, kesemutan, keringat dingin. Sekarang bagaimana? Sekarang keringat gak keluar, tapi gak keringat dingin, jadi kencing juga udah enggak, tadinya gak bisa tidur dong, saya gak bisa tidur. Bukan gak bisa tidur, karena buang air kecilnya? Enggak, jadi gak tau, pokoknya gak bisa tidur. Belis aja gitu. Belis aja. Oh iya, Pak Hari tuh sampai dokter, sampai pingin minta obat tidur gitu sama, gitu. Tapi sekarang tidurnya nyenyak banget. Sekarang, Alhamdulillah, kalau malam kan saya begitu pulang dari masjid, langsung saya pakai. Sambil tiduran gitu, jadi enak gitu. Langsung, sambil lupa ngelepas ya? Iya. Sering-sering kayak gitu, Pak. Sering, iya gitu. Pak Kiki, lihat dari Ibu kena kencing manis, di usia yang memang sudah cukup lanjut ya. Dan sekarang melihat, sudah memakai teknologi laser, perbedaannya ada di mana? Banyak sih perbedaannya. Seperti apa, Pak Kiki? Jadi lebih seger aja dia. Lebih seger? Lebih seger, lebih tambah seger. Lebih seger itu gimana? Dibandingkan sama waktu dulu, belum pakai ya. Kalau dulu gampang lemes, di mana-mana diajak, diajak kemana-mana gampang lemes. Kalau sekarang sudah bisa? Sekarang sudah penuh semangat. Wesh, penuh semangat. Mantar. Yang membuat Ibu langsung, take action pakai teknologi laser itu sebenarnya apa, Ibu? Ya itu, saya percaya bahwa aliran darah akan lancar, gitu aja. Saya mah pikirnya nggak jauh-jauh. Pokoknya kalau udah aliran darah lancar tuh pokoknya semua organ pasti nanti bisa bagus lagi, gitu. Jadinya saya semangat, gitu. Walaupun saya nggak mampu, ibaratnya saya mampu-mampu, saya beli, gitu. Maksudnya memang saya kepingin sehat, gitu loh maksudnya, gitu. Oke, Ibu Kusati sendiri, takut nggak waktu kena kencing manis terjadi komplikasi? Iya, sayangnya kan karena katanya dari diabetes itu kan ke jantung. Waktu itu saya udah takut karena saya ke dokter jantung, dia bilang jantung saya bengkak, gitu. Jadi saya tambah-tambah stres lagi, gitu. Terus ternyata saya ke rumah sakit nomor satu, saya dikaterisasi, ternyata alhamdulillah jantungnya nggak apa-apa, gitu. Walaupun keringat dingin itu masih ada, gitu. Kita itu kan menua ingin sehat, ya kan. Sama kan, ya. Karena ketika kita tua, jangan sampai kita merepotkan orang lain. Coba kalau kita struk, jantung, gagah ginja, udah cuci darah, diantar-antarin, struk diurusin, terus ya kan. Atas serangan jantung, kita diem aja di atas kasut. Di atas kasut kan sedih banget, tapi kuncinya satu, darah dan pembuluh darah. Dan teknologi laser ini itu membantu adilan darah supaya lancar, pembuluh darah tidak kaku, dan satu hal. Dia membuat kita berenergi karena yang namanya gulanya diubah menjadi tenaga. Dan juga mengaktifkan kembali hormon yang memang sudah berkurang di usia tua, yaitu hormon melatonin, sehingga kita juga tidurnya menjadi lebihnya. Jadi pemirsa di rumah, kalau tidak kita kendalikan, dari sekarang juga, maka yang namanya komplikasi akibat diabetes ini bisa terjadi pada diri kita, ya ibu ya. Nah, untuk pemirsa di rumah yang sudah ada gula darah tinggi, dengan keluhan yang sama seperti ibu juga, ibu kesuati juga, mulai dari sekarang, kita jaga kondisi kesehatan darah dan pembuluh darah kita, kita jaga dan kita terapkan empat pilar pola hidup sehat, kita pakai teknologi laser. Mulai dari sekarang juga, karena dengan kita jaga dari sekarang, maka kita akan terhindar dari yang namanya komplikasi akibat gula darah yang tinggi atau diabetes. Terus, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Ini adalah teknologi laser yang tadi kita perbincangkan dan juga yang sudah dipakai dengan ibu kesuati. Jadi, teknologi namanya dokter laser atau eculaser, alat kesehatan dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru, yang semuanya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, cara pakainya gampang sekali seperti begini, di pergelangan tangan sebelah kiri, jadi sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik aku puntur. Mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 sampai HT7 seperti gambar di belakang saya ini. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru dan organ-organ lainnya agar semuanya bekerja lebih optimal. Jadi, ayo pemirsa kita gunakan dokter laser sekarang juga, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, laser sudah kita jelaskan, sekarang kita mau kasih informasi tambahan. Ini dia, tahukah Anda manfaat resveratrol akan bantu kandalikan gula darah kita. Pemirsa, kita tahu bahwa yang namanya penyakit gula itu, ya, tadi sudah dibantu dengan teknologi laser. Tetapi juga ada memang makanan-makanan yang bisa membantu untuk menurunkan gula darah. Namanya adalah resveratrol. Dia itu semacam senyawa polifenol yang bekerja untuk mengatur regulasi daripada gula darah pada tahapan gen. Nah, resveratrol ini banyak ditemukan di sekitar kita. Bisa pada anggur, bisa pada buah-buahan seperti misalnya kacang-kacangan. Kemudian juga, lihat di sini, ada yang namanya buah goji beri, kemudian juga stroberi, kemudian blueberry. Beri, banyak sekali ya, beri-berian ya. Jadi selain menggunakan teknologi laser, tentu dalam asupan makanan pun dibantu dengan beri-berian tadi yang mengandung resveratrol. Satu lagi, ternyata juga efek daripada resveratrol ini adalah dia bekerja pada DNA, membantu menghentikan pemendekan pada rantai DNA-nya sehingga membuat kita awet mudah. Karena penuaan itu berkaitan dengan rantai yang semakin mendek, semakin pendek, tapi di menghentikannya. Oleh karena itu, yuk kita konsumsi beri-berian, resveratrol ini tentunya untuk melengkapi teknologi laser. Karena resveratrol ini sulit juga kalau kita makan, seberapa banyak ini bak kacang segini, segitu ya, dalam bentuk yang compact ya. Dan tentunya kita dalam bentuk tablet. Dan kalau Anda tanya, di mana saya dapatkan suplementasi ini? Nah, ini ada, solusinya adalah teknologi kesehatan terbaru, namanya adalah EvoLife AS10. Jadi, kandungan antioksidan tadi, resveratrol, yang bermanfaat bagi tubuh kita sudah ada. Dalam bentuk suplemen, sekali lagi, di produk bernama EvoLife AS10. Dan tidak hanya satu kandungan tadi, tapi ada 10 bahan antioksidan, mineral, dan vitamin yang semuanya lengkap. Nah, penting buat ibu bapak dan pemirsa di rumah yang sudah menggunakan dokter laser, mari kita lengkapi juga dengan asupan antioksidan, vitamin, dan mineral dengan EvoLife AS10. Ya, jadi bapak ibu pemirsa di rumah, ayo kita terapkan 4 pilar pol hidup sehat. Mulai dari sekarang juga, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan kita menggunakan teknologi laser. Dan kita jaga kualitas sel kita dari dalam dengan kita mengkonsumsi suplementasi yang mengandung antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap. Mulai dari sekarang juga, dengan kita mengkombinasikan keduanya, maka kesehatan jadi milik kita bersama. Jangan menyerah apapun kondisi Anda, selalu ada solusi. Mari kita lakukan yang namanya pilar hidup sehat, dan juga kita gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, manfaat penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi, seperti serangan jantung, struk, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari, dengan durasi 15-60 menitan. Kesehatan tubuh dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya bagaimana? Konsumsilah 2 tablet Evolef Aestan perharinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolef Aestan menjadi kombinasi yang tepat untuk memelihara, meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ayo, segera dapatkan paket dokter laser atau Equilaser dan juga suplemen Evolef Aestan. Dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Call Center GoGoMall akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, kita cegah komplikasinya. Dan kita tangkal yang namanya radikal bebas, tingkatkan kesehatan dengan dokter laser dan Evolef Aestan sekarang juga. Didukung oleh Bu, kalau boleh saya tanya, waktu terkena diabetes Ibu, difonis sama dokter, perasaannya bagaimana? Perasaan saya emang udah gak karu-karuan orang pikir saya, saya kena covid aja, saya kuat gitu loh, kok masa ini udah-udahnya malah saya kena gula gitu loh, jadi gitu. Saya kena covid tuh sampai 23 hari dok di rumah sakit. Oh sebelum covid, gulanya normal aja? Iya, darahnya itunya mengakibatkan insulin yang terkena, pankreasnya kemudian terjadilah diabetes Ibu 2. Berarti Ibu Kuswati sempat menyangkal gitu ya, kok bisa-bisanya gitu. Turunan enggak gitu, maksudnya enggak ada, Ibu bapak saya juga enggak gula gitu, kok saya langsung dek segitu. Jadi saya rasanya ya gimana, enggak ngerti lah. Diabetesnya tidak bisa dipanggang enteng, kita kelihatannya sehat, tapi ternyata dia pelan-pelan muncul sebagai kecepatanis. Gerogoti ya pastinya, ya mungkin ini saya kasih gambaran sedikit ya tentang pembuluh darah kita, kalau misalkan gula darah kita tidak kita kendalikan mulai dari sekarang juga ya. Nah, jadi untuk Ibu Kuswati, Ibu Mbak Kiki, dan pemerintah di rumah, ini merupakan yang namanya pembuluh darah kita kalau masih normal ya. Bersih banget ya? Bersih sekali, kemudian dinding-dindingnya belum ada penumpukan apapun. Ini bayi mungkin ya bayi ya? Ini biasanya bayi ya, nah tapi kalau misalkan pada orang yang sudah lanjut usia, terlebih lagi sudah ada diabetes, gula darahnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, maka yang akan terjadi seperti ini. Akan ada terjadinya penumpukan pada plak pembuluh darahnya. Nah, plaknya seperti apa? Nah, ini saya kasih lihat, ini merupakan plak pembuluh darahnya, jadi ada lemak yang menumpuk di bagian dinding pembuluh darah kita. Nah, plak ini sendiri, ini nanti akan menyebabkan aliran darah kita menjadi berkurang. Inilah kenapa Ibu menjadi lemas, kemudian tidak bertenaga, gula darahnya tidak bisa diserap oleh tubuh kita, tidak bisa digunakan dengan baik. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau misalkan gula darahnya masih kita biarkan tinggi, HbA1c-nya masih kita biarkan tinggi, tidak terkendali dengan baik. Maka yang akan terjadi adalah yang seperti ini, nah kita sebutnya sebagai sumbatan pembuluh darah. Karena apa? Dinding pembuluh darahnya sudah tersumbat total oleh plak pembuluh darahnya. Akibatnya adalah aliran darah tidak bisa dihantarkan dengan baik ke organ-organ penting di tubuh kita. Inilah kenapa pada orang diabetes rentan sekali terjadi yang namanya stroke atau serangan jantung. Nah, pemirsa juga harus tahu bahwa si teknologi laser itu dia membantu ya dengan tiga sinarnya ini sudah lengkap membantu dari mulai aliran darah, pembuluh darahnya, pengaktifkan kembali hormon-hormon yang berkurang. Apalagi kan Ibu juga sudah memasuki usia pasca menopos ya, para pria juga yang sudah mulai menua andropos itu sangat terbantu. Dan teknologi laser ini juga dilengkapi juga dengan apa yang disebut dengan intranasal seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, dimasukkan di dalam hidung yaitu namanya intranasal. Dan pemirsa bisa lihat sendiri bahwa pembuluh darah di kepala kita itu banyak sekali dan dibutuhkan aliran darah yang lancar. Ingat loh, kepala itu disitu ada apa? Ada otak yang mengatur semua sistem. Ada organ keseimbangan disitu. Kemudian juga ada sinus-sinus ya. Nah, semua itu harus lancar aliran darahnya disana. Dibantulah dengan extension namanya intranasal. Disamping itu juga ada juga teknologi laser itu dipakai dalam bentuk PET ya. Bisa ditaruh kalau kita sudah tua kan sudah gampang pegel ya Bu ya. Tidak tinggal taruh disitu, aliran darah disitu lancar, pegel-pegelnya juga hilang. Jadi teknologi laser memang sudah berkembang sedemikian rupa dengan aksesori-aksesorinya. Dan itu merupakan paket yang bisa menjaga kesehatan darah dan kualitas darah kita. Jadi laser sudah, kita tambahin lagi nih. Ada informasi mengenai satu jenis mineral. Mungkin kurang familiar, namanya vanadium. Nah, ini bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Mas Hurman, tolong dijelaskan. Jadi sebenarnya ini bukan mungkin kurang familiar. Enggak familiar. Kadang kan asing ya Pak Presiden rumah ya. Jadi kalau yang namanya vanadium ini, dia merupakan suatu senyawa mineral yang memang dibutuhkan bagi tubuh kita. Kita bisa dapatkan dari beberapa jenis makanan kita. Mulai dari lemak nabati, kemudian hewan-hewan yang dia jenisnya kerang. Atau dari susu sapi atau dari susu kambing. Nah, mineral vanadium ini sendiri dibutuhkan bagi tubuh kita adalah untuk mengendalikan gula darah kita. Karena dengan kita mengkonsumsi secara rutin mineral vanadium ini, maka gula darah kita akan tergendali. Yang namanya resistensi insulin juga akan bisa kita cegah. Dan yang pastinya, vanadium ini juga ternyata berdasarkan beberapa penelitian ini bisa mengendalikan tekanan darah kita juga. Jadi pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang, kita penuhi kebutuhan vanadium kita. Kita masukkan ke dalam konsumsi menu sehari-hari kita. Iya, tetapi Mas Nurman, harus diingat pemirsa, berapa miligram vanadiumnya. Tadi Reservatrol, berapa banyak Reservatrol, kan susah. Makanya kita harus buat kebutuhan-kebutuhan bermacam-macam antioksidan, termasuk Reservatrol, mineral-mineral termaksud magnesium, termaksud kalsium, kalium. Itu dikemas dalam satu tablet yang praktis. Sehingga kita bisa mengkonsumsinya tanpa harus berpikir, saya mau ngasih ngambil vanadiumnya dari mana, berapa banyak. Dan tentunya tablet tersebut juga harus memenuhi standar-standar kesehatan BPOM, ya sudah punya BPOM. Pembuatannya juga bagus, kemudian juga larut di dalam cairan itu 95% lebih harus bisa larut. Karena banyak sekali yang namanya tablet-tablet antioksidan ataupun mineral, yang kadang-kadang jumlahnya sudah cukup, tapi larutnya di dalam tubuh kita cuma sedikit. Nah itulah, makanya kita membutuhkan satu tablet atau dalam bentuk kemasan tablet yang kompak. Jadi ya yang perlu kita perhatikan mulai dari komposisi, tadi Mas Boyka sudah bilang. Kemudian daya larut, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah pengemasannya. Artinya standar dari pembuatan suplementasi tersebut. Jangan sampai standarnya rendah. Dan yang pastinya harus bebas dari bahan kimia berbahaya, terutama bahan kimia yang dia mengandung doping. Oke, jadi pemirsa, kalau saat ini Anda penasaran di mana saya bisa dapatkan semua itu, cukup satu untuk semua. Nah, saya punya solusi untuk Anda, teknologi kesehatan terbaru di belakang saya ini namanya adalah EvoLife AS10. Kenapa dia lebih unggul daripada yang lainnya? Banyak alasan, yang pertama adalah dia memiliki kandungan 10 antioksidan. Karena kenapa? Radikal bebas begitu banyak. Polusi misalnya, sinar matahari, makanan yang digoreng, dibakar dan sebagainya. Radikal bebas semuanya. Kita harus tangkal juga dengan banyak antioksidan. Jadi adil lawannya. Lalu, vitamin, mineral, semuanya juga lengkap diperlukan oleh tubuh kita untuk kesehatan yang paling optimal. Teknologinya, pembuatannya adalah bio-release. Sehingga daya larutnya, tadi Mas Boy bilang, ini 95% pemirsa. Nggak rugi jadi konsumen dan juga kita sudah pasti aman. Dan juga kandungan antioksidan yang banyak tadi dapat larut, dapat terserap maksimal ke dalam tubuh kita. Standar pembuatannya, Pharma IQ sudah tertinggi untuk pembuatan suplemen. Proses pembuatan, quality control 50 tahap lebih. Dari A sampai Z tidak ada ruang untuk kesalahan. Produk ini bebas dari bahan kimia, sudah mendapatkan sertifikat dari BSCG sehingga drug free. Jadi bagi Anda, olahragawan, ibu rumah tangga, siapapun Anda aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Ya, jadi kombinasi yang penting antara laser dengan suplementasi antioksidan ini kita butuhkan bagi tubuh kita. Ibaratnya gini pemeriksa di rumah ya, dari luar yang namanya tubuh kita, ini ibaratnya seperti pohon. Membutuhkan yang namanya pupuk, membutuhkan air yang alirannya lancar sehingga nutrisinya bisa sampai ke sel tumbuhan tersebut. Nah, pemeriksa di rumah, tubuh kita juga sama. Kita membutuhkan aliran darah yang lancar, tidak tersumbat, kualitas darah yang baik juga dengan kita menggunakan teknologi laser. Dan kita penuhi kebutuhan gizi bagi sel tubuh kita dengan kita mengkonsumsi suplementasi yang mengandung antioksidan dan juga vitamin dan mineral yang lengkap mulai dari sekarang juga. Jadi mulai dari sekarang, kita kombinasikan semuanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yes, terima kasih Mas Turman dan juga Pemirsa. Kami punya buktinya bahwa masyarakat Indonesia kalau memakai teknologi laser, kondisi kesehatannya bisa membaik. Sama seperti Ibu Kuswati, mungkin keluhannya sama tapi yang beda adalah mereka sudah pakai teknologi laser. Mari sama-sama kita lihat ini kondisi mereka peningkatan kesehatan dengan teknologi laser. Waktu itu saya rasakan di sini ada sakit, sehingga saya nggak bisa tidur sampai malam. Jalan 50 meter saja sudah gemetaran, sudah sesak nafas saya, nggak bisa. Setelah diketeter, ternyata ada penyepitan pembuluh darah. Ada 3 titik, 1, 90 persen, yang 2, 70 persen. Pasal ring 1, yang kedua, ketiganya nggak bisa karena saya langsung collab. Tekanan darah normal saya, 120 sampai 130, sekitar gitu. Terima kasih teknologi laser. Kita pengen mendengar bagaimana Ibu Kuswati bisa ajak pemirsa, penonton kita, masyarakat Indonesia, setidaknya bisa berjuang untuk hidup lebih sehat Ibu Kuswati. Bisa ya? Silahkan Ibu. Marilah kita sama-sama gunakan kesehatan kita ini dengan laser ini. Kita umpamakan, kita beli yang mahal saja bisa, tapi kenapa untuk kesehatan kita, kita nggak prioritaskan. Maka kita jaga dalam usia kita ini, biar tetap sehat dengan memakai laser ini. Keren banget, terima kasih Ibu Kuswati. Sebelah halnya kursi, kita punya 4 kaki. Kaki yang pertama tentu pola hidup sehat. Kaki kedua adalah kesehatan mental, psihis yang baik. Kaki ketiga, kita gunakan teknologi. Dan kaki keempat, lengkapi dengan yang namanya antioksidan, yang sudah sesuai dosis dan manfaatnya. Oke? Oke. Terima kasih Mas Boyka, terima kasih Mas Nurman. Terima kasih Ibu Kuswati dan juga Mbak Kiki, kita doakan sehat selalu. Kita lakukan pilar hidup sehat dan kita gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, sinar lasernya akan menyinari pembulu darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan teman kita. Manfaatnya, penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi. Seperti serangan jantung, struk, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri, dua kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Tapi, dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah konsumsilah dua tablet Evo Life Ice 10 sehari. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antoksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evo Life Ice 10 menjadi kombinasi yang tepat untuk memeningkatkan kesehatan tubuh kita. Ayo, segera dapatkan paket dokter laser atau equilaser dan juga suplemen Evo Life Ice 10 dengan cara. Silahkan hubungi nomor yang tertera di luar kaca Anda, pemirsa. Call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo, pemirsa, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita tangkal yang namanya radikal bebas dan tingkatkan kesehatan dengan dokter laser dan Evo Life Ice 10 sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!